Pendekar cacat jelit 8. Tanda petik. Ketika selesai mengucapkan perkataan itu, paras muka Kulo Sin Cheng kembali berubah serius dan kering, jelas benak Kulo Ho Sio sekarang sedang dipenuhi persoalan lain. Karena kecurigaan atas Jian Bin Huli Ban Libiao sebagai pentolan Put Gwa Chin Kau gugur, dia berusaha memeras otak dan menduga lagi siapa gerangan orang yang cocok untuk dicurigai sebagai pentolan Put Gwa Chin Kau itu. Bong Tian gak memahami perasaan Kulo Sin Cheng sekarang, maka dengan perasaan berat semua orang pun bungkam. Selang beberapa saat kemudian, barulah terdengar Kulo Ho Sio berkata dengan lembut, Fajar sudah menjelang tiba, kalian bertiga pergilah beristirahat dulu Hopoch yang bertanya, Kulo Supek, tolong tanya perlukah kita mengumumkan kepada para jago tentang peristiwa Sam Kau Chu itu lebih baik kita merahasiakan dulu persoalan ini, tunggu sampai tiba kesempatan yang lebih cocok sebelum diumumkan, Tapi, Hopoch yang menunjukkan keraguannya. Kehadiran Kau Siow Hiap dalam gedung Bulim Beng Cu ini, Oya, hampir saja Pim Cheng lupa, antara Kau Si Chu dengan para pendekar telah terjadi perselisihan, padahal kehadiran para pendekar ke gedung Bulim Beng Cu pun hanya untuk berbelasung kawa atas kematian Oh Beng Cu, Sedang jenazah Oh Beng Cu pun telah diputuskan untuk disimpan dalam gedung S, Pim Cheng rasa para jago persilatan boleh membubarkan diri kembali ke rumah masing-masing, lebih baik besok siang kita umumkan segala sesuatunya pada mereka, Di samping mengumumkan peristiwa Sam Kau Chu, juga menjelaskan kepada para jago yang hendak menangkap Kau Siow Hiap. Kulo Supek, tolong tanya apa tindakan kita selanjutnya untuk menghadapi Put Gwe A Chin Kau tanya Tia Leng Won pula. Kulo Ho Siow menghela nafas panjang, kini bencana telah meluas di seluruh dunia persilatan, terpaksa bertemu satu membunuh satu, kita berusaha terus menumpas mereka sampai ludes, Kalau memang demikian, bukankah Jit Kau Chu kini berada dalam kota Kehong, mengapa kita tidak kesitu untuk membekuknya dengan suara dalam Kulo Ho Siow berkata, mengenai Jit Kau Chu, hampir lolap lupa meninggalkan pesan, Perempuan ini telah berhasil memiliki ilmu Soh Lijian Yang Sin Kang, boleh dibilang kepandainya sudah tiada tandingan lagi di dunia ini, Bila kalian bertemu dengannya, lebih baik menyingkir, jangan coba menghadapi dengan kekerasan, mendengar itu, Tia Leng Won tertegun. Supek, memangnya kita harus duduk di Ang menunggu kematian dan membiarkan Jit Kau Chu datang mencari kita serunya. Mencorong tajam Matuku Lo Ho Siow. Sudah delapan tahun lamanya Pim Cheng duduk menutup diri dalam ruangan, lolap sudah bertekad menaklukannya, Lo Chiampua, caramu menaklukannya berarti kerugian besar bagi umat persilatan tiba-tiba Bong Tian gak menimbrung dari samping. Diam-diamku Lo Ho Siow terperanjat mendengar perkataan itu, pikirnya kemudian, Masa dia dapat menebak suara hati lolap pada saat itulah Tia Leng Won bertanya lagi, Supek, apakah kau hendak menghadapi Jit Kau Chu seorang diri? Menurut apa yang lolap ketahui, di dunia dewasa ini tiada orang kedua yang bisa lolos dari pukulan Soh Lijian Yang Sinkang itu tanpa menemui ajal, Supek, kalau engkau harus bertarung melawan Jit Kau Chu dan seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, Tia Leng Won tak mampu melanjutkan kata-katanya, dia bungkam dengan sedih. Kulo Ho Siow tertawa getir, setelah melakukan penyelidikan selama delapan tahun, Pim Cheng percaya musuh pun takkan memperoleh keuntungan apa-apa, Mendadak Tia Leng Won bertanya lagi, apakah Supek telah menulis surat tantangan untuk berdua dengan Jit Kau Chu? Harap Supek jangan merahasiakan persoalan ini kepada kami, Begitu ucapan itu diutarakan, Bong Tian Gak dan Ho Pu Chi yang amat terperanjat, Mereka membelalakan match lebar-lebar dan menanti jawabanku Loh Ho Siow. Agak emosiku Loh Ho Siow menjawab, Lolap tidak menulis surat tantangan terhadap Jit Kau Chu, Tetapi telah menetapkan hari kematian untuk Pim Cheng, Apakah maksud perkataanmu itu tanya Bong Tian Gak dengan terkejut? Dari dalam sakunya ku Loh Ho Siow mengeluarkan sepucuk surat dan diletakkan di bawah sinar lemtera, Kemudian ujarnya, surat ini baru ku terima setengah jam sebelum kalian pulang kemari, Sementara itu Ho Pu Chiang, Tia Leng Won dan Bong Tian Gak bersama-sama mengalihkan sorot matanya ke atas surat itu. Di atas kertas tadi tercantum beberapa kalimat yang berbunyi. Kepada yang terhormatku Loh Tai Su dari Siaulim Si. Kematian Sam Kau Chu merupakan tanggung jawabku, Apabila Cong Kau Chu menegur, akulah yang mendapat hukuman. Oleh sebab itu kemohon kepada Tai Su agar berbelas kasihan dengan mengakhiri hidupmu dalam tiga hari mendatang Atau pada malam hari keempat aku akan datang merenggut nyawamu. Tertanda, Jip Kau Chu Put Gwa Chin Kau selesai membaca surat itu, Ho Pu Chiang bertiga menjadi gusar dan terkejut. Sambil tertawa dingin Bong Tian Gak berkata, Sungguh amat besar nada bicara orang ini Tia Leng Won termangu beberapa saat. Kemudian tanyanya, dengan care bagaimana surat ini disampaikan kemari Waktu itu Pin Cheng sedang duduk bersemedi di atas loteng, Ku dengar ada dua orang pejalan malam sedang melintas, Menyusul dari balik jendela melayang masuk sepucuk surat. Waktu itu Pin Cheng agak ragu sejenak, Ternyata si pengantar surat itu telah pergi, Ginkangnya tak malu disebut sebagai jagoan wahid, Di kolong langit, Bong Tian Gak berkerut kening. Ketika si Nona berbaju merah Nik Yu Ye Wu melarikan diri, Jaraknya dengan waktu kita pulang cuma setengah jam, Bagaimana mungkin ia bisa melapor lebih dulu berita kematian Sam Kau Chu ini Kepada Jit Kau Chu Gumamnya. Begitu nama Nik Yu Ye Wu disinggung, Ho Pu Chiang dan Tia Leng Won turut merasakan suatu keanehan. Tak kala kalian sedang menuturkan pertarungan melawan Sam Kau Chu tadi, Lolap sudah merasa curiga, Kataku Lo Ho Siu, Mungkin Jit Kau Chu juga turut menyaksikan terbunuhnya Sam Kau Chu dari atas pagoda Leng Im Potah, Namun dia tidak muncul, Di saat kalian sedang berusaha menangkap gadis berbaju merah itu, Dia berangkat ke gedung Beng Chu, Tia Leng Won manggut-manggut. Ya benar, kemungkinan memang begitu, Namun sewaktu kami kembali ke pagoda Leng Im Potah untuk menangkap gadis berbaju merah itu, Sama sekali tidak kujumpai ada orang melarikan diri dari situ, Serunya kemudian. Atau kemungkinan juga Jit Kau Chu sudah tahu kita hendak turun tangan membunuh Sam Kau Chu, Kataku Lo Ho Siu. Bukankah persoalan ini hanya diketahui kita berempat? Siapa yang membocorkan rahasia ini tanya Bong Tian Gak. Tentu saja tak ada orang yang membocorkan rahasia itu. Mungkin jejak lolap sudah diketahui oleh Jit Kau Chu dan dia pun, Telah dapat membedakan mana yang asli dan mana yang gadungan Bong Tian Gak menghela nafas. A.I. Benar. Dari tulisan Jit Kau Chu, Tampaknya dia sudah tahu kita berencana membunuh Sam Kau Chu, Kulo Ho Siu berkata lebih lanjut, Kehadiran gadis berbaju merah di pagoda Leng Impotah pun sudah pasti bukan suatu peristiwa yang kebetulan, Mungkin sekali sedang melaksanakan perintah Jit Kau Chu untuk memberi bantuan, Sayang kedatangannya terlambat satu langkah dan Sam Kau Chu telah lewas dipukul Ko Siu Hiap, Hoput yang menghela nafas panjang. A.I., Kalau begitu tindakan kita melepas gadis berbaju merah dari Leng Impotah merupakan suatu tindakan yang keliru besar, Keluhnya. Yang sudah lewat nyayarlah lewat, Kita tak usah menyinggungnya. Sedangkan mengenai tantangan Jit Kau Chu, Pincheng bermaksud untuk menghadapinya seorang diri, Itulah sebabnya aku tidak berniat memberitahukan kepada kalian, Bong Tian Gak merasa darah panas dalam dada bergolak keras, Serunya kemudian, Lo Chiam Pua, Soal tantangan Jit Kau Chu, Biar wampu saja yang mewakili, Kulo Ho Siu tersenyum. Ko Siu Hiap gagah dan mempunyai ilmu tinggi, Dengan masa depan panjang, Selain Jit Kau Chu jangan lupa, Masih ada Cong Kau Chu yang merupakan musuh kita paling tangguh, Supek, Tecu mohon agar akulah yang pergi memenuhi janji itu, Pinta Tia Leng Wan. Kembaliku Lo Ho Siu mengjeleng kepala berulang kali. Tia Hiantit, Ilmu silap yang kau miliki sekarang sudah mencapai tingkatan luar biasa dan jauh mengungguli gurumu, Tapi ilmu pukulan Soh Lijian Yang Sin Keng dari Jit Kau Chu bukanlah ilmu silat biasa Kulo Supek, Bagaimana rencanamu menyambut tantangan Jit Kau Chu itu Ho Puts yang bertanya. Kulo Ho Siu mengjeleng kepala berulang kali. Pin Cheng jelas belum mengambil keputusan, Tapi sudah pasti dalam empat hari ini, Berbicara sampai di sini, Dia berhenti sejenak, Kemudian lanjutnya, Soal pertarungan lolap melawan Jit Kau Chu, Harap kalian tak usah risau, Terus terang lolap sudah mempunyai rencana cukup matang, Jika Kulo Supek menghadapi musuh sendirian, Bisa jadi musuh akan menggunakan kera kita membunuh Sam Kau Chu. Mendengar perkataan Ho Puts yang itu, Paras muka Kulo Ho Siu berubah hebat, Selanya, Pin Cheng pun telah mempertimbangkan hal ini, Harap Ho Hyantit tak usah khawatir, Tapi aku benar-benar tidak tenang, Kentongan kelima sudah berbunyi, Dari luar jendela sana tampak cahaya api sudah memancar menembus kegelapan, Malam yang panjang pun telah berakhir. Pelan-pelanku Kulo Ho Siu bangkit, Berjalan ke sisi jendela dan menarik napas panjang, Kemudian pelan-pelan ujarnya, Sejak Oh Cheong Hu menjabat sebagai Bulim Beng Cu, Dunia persilatan telah melewakan masa yang tenang dan aman, Namun setiap kejadian di dunia ini seakan-akan mempunyai masa berlaku, Sebab Tian telah mengatur semua kejadian ini untuk kita. Sekalipun Lolap mungkin akan mati dalam pertarungan ini, Namun setelah terjadinya perubahan di Bulim, Sudah pasti akan muncul seorang penolong yang akan menenteramkan kekacauan Dan melenyapkan semua kejahatan dari muka bumi, Sampai di sini, Dia membalikan badan dan duduk kembali di atas kasurnya, Setelah itu katanya lebih jauh, Ko Siu Hiap, Ho Hiantit, Tia Hiantit, Kalian bertiga merupakan tonggak dunia persilatan di masa mendatang, Jaya atau kacaunya dunia persilatan di kemudian hari, Keadilan dan kebenaran di dunia ini tergantung pada perjuangan kalian, Oleh sebab itu keselamatan kalian jauh lebih penting daripada orang lain, Aku minta kalian jangan bertindak hanya karena dorongan emosi. Kalian harus tahu, Seorang Tai Ing Hyong, Tai Ho Kiat banyak membutuhkan persyaratan, Bukan terbentuk mengandal keberanian saja, Contoh yang jelas, Di masa Samkot dulu, Lupoh paling berani, Tapi dia berani tanpa disertai rencana yang matang, Sehingga tak lebih hanya seorang panglima kasar. Sebagai seorang enghyong sejati dibutuhkan penyesuaian diri dengan keadaan, Bisa maju bisa pula, Mundur, Bisa keras bisa juga lunak, Segalanya harus diatur dengan perencanaan jangka panjang yang sempurna, Nasihatku Lohosyo ini kontan membuat beban pikiran Huput Siang, Tia Leng Won dan Bong Tian Gak semakin berat, Lamat-lamat mereka merasakan suatu firasat jelek yang sudah menjelang datang di hadapan mereka. Nah, sekarang kalian boleh pergi beristirahat, Kulohosyo mengakhiri kata-katanya. Maka Huput Siang bertiga pun memberi hormat kepada Kulohosyo dan mengundurkan diri, Mereka menuju ke loteng sebelah barat. Setelah masuk ke dalam ruang tamu, Pak Ong Kiong Huput Siang yang pertama-tama berkata, Kulohosyo telah memutuskan untuk menghadapi Jit Kau Chu seorang diri, Dari nada suaranya, Dia orang tua telah bertekad untuk mengorbankan diri demi terwujudnya cita-cita yang luhur, Sekarang bagaimana baiknya yang kita khawatirkan Jit Kau Chu merencanakan suatu pengeroyokan, Atau menggunakan siasat busuk untuk mencelakainya, Kata Tia Leng Won mengemukakan pula rasa khawatirnya. Pelan-pelan Bong Tian Gak berkata, Yang perlu kita ketahui sekarang adalah kapan dan dimanakah Kulolo Chiampua menerima tantangan dari Jit Kau Chu Bagaimana kira kita mengetahuinya ke Luhoput Siang sedih? Mulai sekarang, secara bergilir kita harus mengawasi gerak-gerak Kulolo Chiampua, Bila ia menunjukkan suatu tindakan, kita harus segera mengetahuinya, Benar, kata Tia Leng Won. Dengan demikian bisa dicegah pihak lawan melakukan pengerubutan. Tapi Hoput Siang menggeleng kepala, Ujarnya, mendengar nasihat terakhir Kulolo Supek tadi, Lamat-lamat aku punya firasat. Dia lelah menyadari bahwa pertempuran ini lebih banyak bahayanya bagi dia daripada keberuntungan, Bong Tian gak menghela nafas, jauh pada 8 tahun berselang, Kulolo Chiampua pernah menerima serangan Jit Kau Chu, mungkin selama 8 tahun ini dia orang tua telah menyelidiki dan mendalami ilmu untuk melawan Sohli Jian Yang Sin Kang, kalau dia orang tua sampai menderita kekalahan di tangan Jit Kau Chu, siapa lagi di bulim dewasa ini yang mampu menandingi perempuan ini bagaimanapun juga Jit Kau Chu harus dilengyapkan, cepat atau lambat Kulolo Chiampua juga akan berhadapan dengannya. Hanya soal waktu saja, mungkin pertarungan ini berlangsung jauh lebih awal, Tia Heng, Kau Siow Hiap, harap kalian beristirahat dulu, biar aku yang mengawasi gerak-gerak Kulolo Supek dari sini, ujar Hoput Siang kemudian. Hau Beng Cu, bila kau ada urusan silakan saja, aku belum berminat tidur, sahut Bong Tian gak. Meskipun pertarungan sengit yang berlangsung semalam amat memeras tenaga dan semua orang merasa lelah sekali, tapi setiap orang sedang dicekam perasaan tegang dan berat, maka Bong Tian gak bertiga sama sekali tidak beristirahat. Tengah hari itu Hoput Siang mengumpulkan semua jago dunia persilatan beserta Toan Jong Hang Li Uye U Heng Sui dan Oh Chian Giyok, untuk mengumumkan penyaruan Sam Kau Chu sebagai Kulo Sin Cheng serta perubahan situasi dunia persilatan akhir-akhir ini. Sebagai kesimpulan terakhir, para jago yang diwakili sembilan partai besar mengutus Goan Kota Isu dari Xiao Lim Pai, Ui Hoput Tiang dari Bu Tong Pei, Wan Pit Kim Tu, Golok Emas Berlengan Monyet, Ang Tong Lem dari Tiam Jong Pei, dan Hian Tian Kuan Chu Ye U Chiang Hang dari Hong Tong Pei untuk berdiam dalam gedung Bulim Beng Cu guna membantu Hoput Siang membangun kembali pamor Bulim Beng Cu atau Persekutuan Dunia Persilatan. Sedangkan yang lain kembali ke partai masing-masing untuk melaporkan keadaan kepada ketua masing-masing, di samping secara diam-diam membersihkan met-meta Put Gwa Chin Kau yang menyusup dan meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi setiap bentrokan yang mungkin meletus dengan pihak Put Gwa Chin Kau. Sejak itu sembilan partai dunia persilatan dalam sehari saja telah berubah menjadi kelompok kekuatan yang mahadasyat dan sanggup menghadapi segala perubahan yang mungkin terjadi. Mengenai tantangan Jip Kau Chu kepada Kulo Sin Cheng, kecuali Bong Tian Gak, Pialeng Won dan Hoput Siang, yang lain tidak diberitahu. Waktu berlalu dengan cepat, tiga hari sudah lewat, suasana dalam gedung Bulim Beng Cu pun tenang, namun ratusan manusia yang berada dalam gedung itu tak sedikit pun merasa tenang. Terutama Hoput Siang, Pialeng Won dan Bong Tian Gak, selama beberapa hari ini paras muka mereka kelihatan kusut dan sayu. Kulo Hoshio dari Siaulim Si juga tak pernah meninggalkan loteng sebelah timur barang selangkah pun selama tiga hari ini. Bong Tian Gak bertiga berada di bangunan sebelah barat, dapat menyaksikan keadaan Kulo Hoshio dengan jelas, ia masih tetap duduk bersilah di atas kasur duduknya dengan tenang. Matahari senja telah condong ke barat, kabut malam pun lambat laun menyelimuti angkasa. Kini Hoput Siang, Pialeng Won dan Bong Tian Gak telah berkumpul di atas loteng sebelah barat. Sambil menghela napas panjang, Hoput Siang berkata, malam ini Kulo Supek tidak memasang lemtera, jelas hendak melakukan tindakan pada malam ini, ya, batas waktu yang diberikan Jit Kau Chu bagi Kulo Supek untuk bunuh diri akan berakhir tengah malam nanti, sambung Tia Leng Won. Mendadak Bong Tian Gak menyela, mulai sekarang, kita bertiga harus memisahkan diri mengawasi tempat itu dari tempat terpisah, maka mereka bertiga pun segera keluar. Mereka berdandan sebagai pengawal gedung dan berpencar melakukan pengawasan. Bong Tian Gak berada di balik kegelapan di sudut gedung sebelah barat laut. Malam ini rembulan memancarkan sinar terang, membuat suasana lilak terlalu gelap, pemandangan pada radius 100 kaki masih dapat terlihat dengan jelas. Angin malam berhembus membawa udara dingin, malam pun semakin kelam. Mendadak tampak sesosok bayangan orang berjalan melalui mangan sebelah utara, di bawah sinar rembulan, tampak kepala orang itu gundul, tak salah lagi inilah kepala seorang pendeta. Dengan gerakan enteng seperti burung walet, Bong Tian Gak segera melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan melakukan penghadangan dari arah timur laut. Bukan hanya Bong Tian Gak saja yang melakukan penguntitan, Ho Po Chiang dan Tia Leng Won yang berjaga di tenggara dan barat daya pun serentak mengerahkan ginkangnya melakukan penguntitan. Gerakan tubuh keempat orang itu cepat sekali, cekatan dan hati-hati. Sekalipun penjagaan dalam gedung bulim Beng Cu amat ketat, ternyata tak seorang pun di antara mereka yang mengetahui jejaknya. Tak selang beberapa lama, mereka sudah keluar pekarangan gedung Beng Cu. Pada saat itulah bayangan orang yang sedang berlari di depan sana mempercepat gerakan tubuhnya menuju ke arah tenggara. Setelah melakukan pengejaran sejauh satu li, akhirnya Bong Tian Gak, Ho Po Chiang dan Tia Leng Won bertemu satu sama lain. Di tengah pengejaran itu, mendadak Bong Tian Gak berseru tertahan, katanya, aneh, seandainya orang di depan sana adalah Kulolo Chiang Pua, Mengapa dia berlari secara terang-terangan dan sama sekali tidak berusaha menyembunyikan diri Rupanya Bong Tian Gak teringat tantangan Jit Kau Chu atas diri Kulolo Chiang Pua, dirahasiakan terhadap orang lain, berarti gerak-geriknya pasti akan dilakukan dengan hati-hati sekali, paling tidak ada akan mencari tempat tertutup atau sering menengok ke belakang. Tapi orang yang sedang berlari di depan sana tak pernah berhenti, langsung menuju ke arah hutan tanpa sangsi atau curiga. Baru saja Bong Tian Gak mengemukakan hal itu, Ho Pua Chiang dan Tia Leng Won juga merasa orang di depan sedikit pun tidak mirip Kulolo Sin Ceng. Akhirnya Ho Pua Chiang berseru tertahan, aduh celaka, kita sudah termakan siasat memancing harimau turun gunung, lantas siapakah orang di depan sana tanya Bong Tian Gak kemudian. Mungkin Go An Kota Isu mari kita menyusulnya selesai berkata, mereka segera mempercepat langkah, seperti anak panah terlepas dari busur, tak lama telah berhasil menyusul di belakang orang itu. Sementara itu orang di depan sana merasa jejaknya sedang diikuti, mendadak saja ia memperlambat gerak tubuhnya. Bong Tian Gak, Ho Pua Chiang, Tia Leng Won bertiga segera melampaui orang itu sambil berpaling. Tampak orang itu berwajah bulat, berkulit putih dan berwajah merah, mengenakan jubah abu-abu yang kedodoran dan panjang. Siapa lagi orang ini kalau bukan Go An Kota Isu? Ketika Go An Kota Isu menyaksikan Ho Pua Chiang bertiga telah menyusul, sekulung senyuman segera menghiasi wajahnya, katanya, Toa Supek Pin Cheng menyuruh aku meninggalkan gedung Beng Cu secara diam-diam pada tengah malam ini menuju ke arah Tenggara, katanya aku akan segera bertemu dengan Ho Beng Cu sekalian, ternyata kalian bertiga datang tepat pada waktunya, entah ada urusan apa kalian memanggil Pin Cheng datang kemari ketika mendengar perkataan itu, Bong Tian Gak sekalian merasa gelisah bercampur geli. Ho Pua Chiang tidak menjawab pertanyaan Go An Kota Isu, sebaliknya bertanya cemas, Ko Siow Hiap, bagaimana Kero menyusul Kulo Supek? Bong Tian Gak menghela nafas panjang, di saat kita mengejar Go An Kota Isu tadi, Kulo Lu Chiang Pua sudah pasti telah berangkat untuk memenuhi janji, kemana kita harus menemukannya sekarang kita sekarang berempat, mari kita berpencar keempat penjuru mencarinya, ya, apa boleh buat, lebih baik kita mengadu untung, kata Tia Leng Won kemudian. Agaknya Go An Kota Isu masih bingung dan tak habis mengerti akan duduknya persoalan, segera tanyanya, Ho Beng Cu, sebenarnya apa yang telah terjadi sekarang waktu amat mendesak dan tidak mungkin diceritakan, mari kita berpencar mencari Kulo Supek, begitu menemukan jejaknya kita harus membantunya secara diam-diam, baik, sambung Tia Leng Won, kita pakai gedung bulim Beng Cu sebagai pusat, mari kita berpencar. selesai berkata dia membalik tubuh dan berlalu lebih dulu. Ho Po Chi yang segera melakukan pencarian ke arah utara. Kini tinggal Bong Tian Gak dan Go An Kota Isu yang masih berdiri tak berkutik. Melihat itu, Go An Kota Isu segera bertanya, Ko Si Chu hendak mencari ke arah mana ke arah selatan selesai berkata, dia lantas berangkat menuju ke arah barat. Sepeninggal semua orang, Bong Tian Gak mendongakan kepala memandang letak bintang, lalu menyapu pandang sekeliling tempat itu, akhirnya dia bergumam, Kulo Sin Ceng memerintahkan Go An Kota menuju ke Tenggara, menanti kita merasa tertipu dan balik kembali, kalau begitu tempat yang dituju kalau bukan timur pasti selatan. Ke arah timur menuju. Ke pantai pesisir, sedang ke arah selatan merupakan kuburan dan dataran bukit, ah, betul. Sudah pasti tempat itu, selesai bergumam Bong Tian Gak segera mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna menuju ke selatan. Ilmu meringankan tubuhnya sangat sempurna, tak lama kemudian dia telah menempuh perjalanan sejauh puluhan li dan tiba di sebuah tanah berbukit-bukit. Sejak kecil Bong Tian Gak hidup di kota Kehong, maka dia pun tahu tempat ini bernama Kuit Taunia, tebing kepala setan. Sejauh neta memandang, di sana sini hanya berupa tanah berbukit yang tinggi rendah tak menentu, berlapis-lapis memanjang ke arah selatan, tiap tebing berketinggian hampir 30 kaki dengan bentuk seperti kepala manusia, oleh sebab itulah tebing itu dinamakan tebing kepala setan. Bong Tian Gak ragu sejenak, akhirnya dia mengerahkan ginkang menuju tebing paling tinggi dari Kuit Taunia, dari tempat ketinggian itulah dia mencoba memeriksa keadaan di sekitar sana. Sinar rembulan yang memancarkan sinar lembut membantu penerangan sekitar sana, tapi suasana di sekeliling Kuit Taunia amat sepi bagaikan kota mati saja. Mungkinkah aku salah menduga Bong Tian Gak berpikir? Tapi ia segera berpikir lagi, tapi selain tempat ini, di sebelah selatan tak terdapat tempat lain yang cocok untuk melangsungkan pertarungan, sementara dia masih tertegur dan berdiri termangu, mendadak dari arah bukit sebelah utara. Bong Tian Gak menyaksikan ada sesosok bayangan orang sedang meluncur datang dengan kecepatan tinggi. Waktu itu Bong Tian Gak sudah memilih tempat persembunyian, matanya mengawasi pendatang itu tanpa berkedip. Sementara pendatang itu semakin mendekati bukit Kuit Taunia. Ternyata pendatang ini tak lain adalah Kulo Sin Ceng dari Kuil Xiao Lim Si. Kulo Hosho mengenakan baju berwarna kuning, tasbihnya tergantung di depan dada, tangannya memegang hutin dan berjalan naik ke atas bukit dengan langkah amat tenang. Kulo Hosho yang bermata tajam memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, kemudian berjalan ke tanah rumput dan duduk bersila di sana. Tempat persembunyian Bong Tian Gak berada di belakang batu karang di sebelah kiri Kulo Hosho, di depan batu cadas itu kebetulan tumbuh dua batang pohon penus yang rendah sehingga menutupi batu karang tadi. Bong Tian Gak menyangka Kulo Hosho baru akan muncul pada saat ini, ketika ia mencoba mendongakan kepala, tengah malam baru lewat seperempat jam, ia tak tahu jam berapakah Jit Kau Chu menantang Kulo Hosho untuk bertarung di sini. Sementara itu Kulo Hosho sudah duduk bersila di situ sembari bersemedi, Bong Tian Gak juga tak berani bertindak sembarangan, dia tahu saat Kulo Sin Ceng bersemedi, telinganya yang tajam dapat menangkap suara napas yang berada 20 kaki sekitar tempat itu. Maka Bong Tian Gak segera menggunakan ilmu Kui Si Hoat, ilmu napas kura-kura, dengan menempelkan diri di batu cadas itu. Waktu berlalu detik demi detik, menit demi menit, tengah malam lewat, jam 1 tiba. Jam 1 lewat, jam 2 pun menjelang, akhirnya malam yang panjang akan berakhir. Diam-diam Bong Tian Gak berpikir, aneh, mengapa Jit Kau Chu belum juga datang? Atau mungkin Kulo Hosho akan menunggu seharian di sini belum habis singatan itu melintas, di keheningan yang mencekam di Kuitonia, mendadak berkumandang suara teguran di lingin bagai es, Kulo Hosho, sejak kapan kah sampai di sini Bong Tian Gak amat terkejut mendengar ucapan itu, dengan cepat dia mencoba mencari dengan mengarahkan ketajaman matanya. Di tengah kegelapan malam yang paling gelap menjelang tibanya Fajar, Jit Kau Chu menampakkan diri. Sesosok bayangan tubuh yang putih melayang keluar dari balik kabut yang tebal, seperti sosok bayangan setan tahu-tahu sudah berdiri di hadapan Kulo Hosho. Sementara itu Kulo Hosho masih tetap duduk di atas tanah, sahupnya, menjelang tengah malam, Pin Cheng sudah sampai, Hosho tua, begitu pagi kau sampai di sini, apakah kuatir aku memasang jebakan di sini? Pin Cheng tidak berani, kembali Jit Kau Chu tertawa dingin, Sam Kau Chu telah dikerubut di pagoda Leng Imkotah hingga menemui ajal, hari ini mengapa kau tak mengundang orang-orangmu itu, sehingga kau Chu tak usah repot-repot. Bong Tian Gak yang mendengar perkataan itu terkejut, segera pikirnya, mungkinkah dia tahu aku bersembunyi di sini? Sementara dia masih berpikir, Kulo Hosho telah menyahut, bila ada orang yang menyembunyikan diri di sini, rasanya juga tak berakal lolos dari pengintaian Li Si Chu, bagus, kata Jit Kau Chu dingin. Perjanjian kita pada kentongan kelima merupakan perjanjian menentukan mati hidup kita, sekarang kita boleh melangsungkan pertarungan, tunggu dulu seruku Lohosho tiba-tiba. Apakah kau hendak meninggalkan pesan terakhirmu sebelum pertarungan dimulai? Pin Cheng ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Li Si Chu. Persoalan apakah yang hendak kau pahami pertama-tama, Pin Cheng ingin mengetahui lebih dulu apakah Li Si Chu adalah Li Si Chu yang pernah muncul di ruang belakang kuil Si Au Lim Si pada 8 tahun berselang. Yang daya ingatmu sangat bagus si Huo Siu sudah mengira, tapi mendengar pengakuan itu, tak urung hatinya terperanjat juga. Setelah berhenti sesaat, Kulo Huo Siu kembali berkata, 8 tahun berselang, Li Si Chu telah menggunakan ilmu jian yang ciang untuk menghantam Pin Cheng, entah perselisihan atau dendam ku sumat apakah yang terjalin antara Pin Cheng dengan Li Si Chu Jip Kau Chu tertawa dingin, 8 tahun berselang, aku sudah menerangkan kepadamu bahwa aku mendapat perintah mencabut nyawamu, sama sekali tiada ikatan dendam atau sakit hati pribadi Omi Tohut Kuji Syukurku Lohosho untuk keagungan Seng Buddha. Li Si Chu memiliki ilmu silat yang amat dasyat, namun perbuatanmu justru mencelakai orang secara sembarangan, apakah kau tak merasa bahwa tindakanmu ini melanggar normenorme hukum Tian? Suhuku telah membuang waktu selama 20 tahun untuk mendidiku siang malam, Hwasyo tua, kau tak usah bersilat lidah lagi, siapakah Suhu Li Si Chu? Dapatkah memberitahu kepadaku dia adalah Cong Kau Chu Put Gwe A Chin Kau, apakah Cong Kau Chu itu pria atau wanita kembaliku Lohosho bertanya sambil menghela nafas panjang. Perempuan, sebenarnya persoalan itu tidak boleh ku beritahukan kepadamu, tapi mengingat kau akan kembali ke langit barat, tidak ada salahnya ku beritahukan kepadamu sekali lagi ku Lohosho menghela nafas, bila begitu, perkiraan Pincheng tak salah, kalau Li Si Chu telah mengatakannya, mengapa takkah sebutkan juga nama gurumu itu sudah diberi hati mintaan pelah, ai, padahal aku sendiri pun tak tahu siapa namanya, masih ada satu hal lagi yang hendak ku tanyakan, yaitu ilmu Soh Lijian Yang Sin Keng yang dilatih Lohosho sudah berhasil mencapai tingkat berapa sudah mencapai tingkat ke sembilan, Hwosho Tua, buat apa kau menanyakan persoalan ini dengan sedihku Lohosho menghela nafas panjang, sebab dalam pertarungan ini, Pincheng sama sekali tidak mempunyai keyakinan untuk menang, Andai aku tewas di tangan Li Si Chu, mungkin di buling dewasa ini tidak ada orang yang bisa menghadapimu lagi, Jip Kau Chu tertawa terkepeh-kekeh, kau adalah jago lihai nomor satu dalam buling, bila aku dapat membunuhmu, apakah di buling masih ada orang yang bisa mengungguli diriku lagi? Dengan suara dalamku Lohosho berkata, ilmu silat amat luas dan dalam, sama sekali tiada batasannya. Sejak dulu pun banyak orang berbakat yang berhasil mempelajari ilmu sakti dan menganggap dirinya tanpa tanding di kolong langit, tapi akhirnya mereka justru tewas di tangan orang lain. Li Si Chu adalah seorang cerdik, tentunya kau dapat memahami perkataanku bukan hektometer, kini kentongan kelima sudah lewat, kau tak usah banyak bicara lagi tuh kasjet kau cu dingin. Omi Tohut, para nabi pernah berkata, tiada manusia yang tak pernah berbuat kesalahan, tapi siapa yang mau mengubah kesalahannya, dialah manusia bijaksana. Li Si Chu mumpung belum terperosok lebih dalam lagi, lepaskanlah golok pembunuhmu, karena bila kau berpaling, disanalah akan kau jumpai terian. Beberapa patah kata itu diutarakan dengan suara nyaring sehingga menggetarkan seluruh bukit dan mendengung tiada hentinya. Paras muka Jit Kau Chu berubah hebat, segera bentaknya, hari ini aku mengundangmu datang bukan untuk mendengarkan kuliah Taishu, bila Taishu memiliki ilmu sakti pelindung badan, gunakan saja dengan segera. Sementara itu Fajar telah menyingsing di ufuk timur, cahaya keemas-emasan pun mulai memancar keempat penjuru. Jit Kau Chu mengenakan pakaian berwarna putih dengan mantel yang terbuat dari bulu rase putih, begitu anggun, cantik dan memukau. Sebaliknya Kulo Hoshio dari Siao Lim si duduk bersila di tanah dengan sikap kering dan serius, ia mengenakan kain berwarna kuning dengan tasbih tergantung di leher, sepasang tangannya dirapatkan menjepit sebatang hutim. Kini kedua tokoh sakti dari dunia persilatan ini berdiri dalam jarak dekat tempat mata memancarkan sinar tajam saling tatap, pertempuran sengit akan segera berlangsung. Bong Tian Gak berada puluhan kaki dari arna, matanya yang tajam mengawasi gerak-gerak kedua orang itu tanpa berkedip. Mendadak Jit Kau Chu melejit ke tengah udara, kemudian secepat kilat menerjang ke arah Kulo Hoshio. Terhadap terjangan Jit Kau Chu itu, Kulo Hoshio bersikap seakan-akan tidak melihat, dia tetap duduk bersilah sambil memegang kebutnya tanpa bergerak. Ketika terjangan Jit Kau Chu hampir mencapai tubuh Kulo Sin Cheng, mendadak dia melesat dengan cepat, lalu melayang turun, kemudian dengan suara dingin mentaknya, Hoshio tua, tenaga dalammu benar-benar amat sempurna, rupanya kau telah menguasai ilmu Tak Mokaha I Cheng. Begitu selesai berkata, Jit Kau Chu melejit kembali ke tengah udara. Pertarungan sengit dengan kecepatan tinggi pun segera berkobar. Tak kala tubuh Jit Kau Chu telah berada dekat Kulo Sin Cheng, tangan kanannya diayun berulang kali dan secara beruntun melancarkan empat serangan berantai. Kulo Hoshio segera melancarkan serangan balasan, sepasang telapak tangannya yang menjepit kebut mendadak menyambar ke samping, kebut tadi telah menari-nari dengan cepat. Wes, hembusan tajam menderu. Untuk kedua kalinya terjangan Jit Kau Chu mengalami kegagalan dan tubuhnya segera mundur. Bong Tian gak menonton jalannya dua kali dibentrokan kekerasan dari Kulo Sin Cheng dan Jit Kau Chu, hatinya terperanjat, pikirnya, kalau aku yang dihadapkan dengan serangan itu, mungkin serangan yang pertama Jit Kau Chu pun tak mampu ku tahan. Setelah gagal dengan serangannya, tiba-tiba Jit Kau Chu menghindar dengan wajah serius, selapis hawa dingin mencekam wajahnya, dihiasi pula dengan hawa nafsu membunuh yang mengerikan. Sementara itu paras mukaku Lohosyo juga berubah serius. Mendadak Jit Kau Chu mengangkat telapak tangan kirinya pelan-pelan, kemudian telapak tangan yang putih dan halus itu diluruskan ke depan, pada telapak tangannya lamat-lamat tampak cahaya merah membaras seperti bola api yang berputar kencang. Dengan kening berkerut, Bong Tian gak membatin, mungkin serangan inilah yang dinamakan ilmu Soh Lijian Sin Kang yang hebat itu belum habis singatan itu melintas, tubuh Jit Kau Chu sudah melejit lagi ke tengah udara dan melancarkan tubrukan ketiga kalinya. Mungkin dalam serangan inilah akan ditentukan menang kalah kedua belah pihak. Pertarungan itu mungkin tidak akan berlangsung terlampau lama, oleh sebab itu Bong Tian gak mengalihkan sorot matanya yang tegang mengawasi jalannya pertarungan tanpa berkedip. Tampak Jit Kau Chu pelan-pelan bergerak ke depan dan lambat laun mendekat ke arah Kulo Ho Siu. Tiba-tiba telapak tangan kiri Jit Kau Chu yang putih memancarkan cahaya merah yang amat menyilaukan mata, ibarat matahari yang baru terbit, bola api berputar-putar. Di saat itu pula telapak tangan Jit Kau Chu segera memanfaatkan kesempatan untuk menerobos masuk. Kenyataan membuktikan bahwa ilmu pukulan Soh Lijian Sin Kang Jit Kau Chu telah berhasil memecah pertahanan Tatmo KHI Kang yang disalurkan Kulo Ho Siu untuk melindungi tubuhnya. Dalam waktu yang amat singkat itulah telapak tangan kedua belah pihak memainkan berbagai macam jurus serangan yang aneh tapi amat sakti. Suara jeritan keras bergema di udara dan mengakhiri pertarungan itu. Tubuh Jit Kau Chu mencelat ke samping kanan kemudian jatuh terbanting ke tanah, kemudian tak berkutik lagi. Sebaliknya jubah kuning yang dipakai Kulo Ho Siu juga banyak terdapat lubang di sana-sini, namun dia masih tetap berdiri dan diam di tempat semula. Bong Tian Gak yang menyaksikan adegan itu menjadi gembira, akhirnya Jit Kau Chu berhasil juga dikalahkan. Sebenarnya ia ingin keluar dari tempat persembunyiannya untuk memburu ke depan, tapi setelah menyaksikan Kulo Ho Siu masih tetap berdiri tak berkutik di tempat semula, ia tertegun. Tak lama kemudian, Kulo Ho Siu menghembus nafas panjang dengan sedih, lalu melangkah ke depan menuju ke arah Jit Kau Chu yang terkapar di tanah itu. Kini Bong Tian Gak dapat melihat muka Kulo Ho Siu pucat ia seperti mayat, tampaknya dia telah banyak kehilangan hawa murninya. Setelah mengawasi beberapa kejap tubuh Jit Kau Chu yang tak berkutik itu, Kulo Ho Siu baru membalikan badan dan berlalu dari situ. Bong Tian Gak ingin memanggil, namun setelah termenung sebentar dia lantas berpikir, entah bagaimanakah keadaan Jit Kau Chu teringat akan Jit Kau Chu, Bong Tian Gak segera teringat pula keindahan tubuh si nona yang telanjang bulat itu. Kulo Ho Siu berlalu dengan sangat cepat, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan. Pada saat itulah Bong Tian Gak muncul dari balik batu karang dan berjalan mendekat. Matahari pagi telah memancarkan sinarnya menembus awan tebal dan menyoroti wajah Jit Kau Chu. Tampak Jit Kau Chu memejamkan mat terapat-rapat, wajahnya yang cantik kini pucat ke abu-abuan, tiada luka di atas tubuhnya, namun ujung bibirnya tampak noda darah, pakaiannya juga penuh dengan noda darah. Diam-diam Bong Tian Gak menghela nafas panjang, pikirnya, gadis yang begini cantik akhirnya harus menemui ajal dalam keadaan mengenaskan, tak lama kemudian tidak akan berubah menjadi sekerat tulang belulang, berpikir sampai di sini, dia lantas merenung lebih jauh, bagaimanapun juga dia sudah mati, kasihan jenazahnya dibiarkan telantar di sinari terik matahari, ditimpa air hujan atau mungkin akan menjadi santapan serigala kelaparan. Ai, bagaimanapun juga kematian akan mengakhiri segala galanya, biarlah kubuatkan sebuah liang untuk mengubur jenazahnya. Bong Tian Gak segera mencabut pedangnya yang tajam dan menggunakan pedang sebagai sekop untuk menggali sebuah liang kubur di situ. Setelah membuang waktu hampir setengah jam lamanya, dia telah berhasil membuat sebuah liang. Dikala Bong Tian Gak berpaling untuk mengubur jenazah Jip Kau Chu, mendadak dia tertegun. Rupanya jenazah itu sudah lenyap entah kemana perginya. Sementara Bong Tian Gak terkejut, tiba-tiba terdengar seorang menegur dengan suara merdu, buat apa kau menggali liang kubur mendengar teguran itu kembali ia berpaling, hampir saja pemuda itu menjerit keras. Ternyata Jip Kau Chu sudah duduk di bawah pohon kurang lebih belasan kaki di hadapannya. Jadi dia belum mati. Bong Tian Gak sungguh terperanjat, sekali lagi ia mengawasi tubuh nona itu dengan seksama, ternyata ujung bibirnya masih penuh noda darah, pakaiannya juga masih berlepotan darah, hanya paras mukanya yang semula pucat pias, kini sudah nampak lebih baik kan. Menyaksikan Bong Tian Gak lama sekali membungkam, Jip Kau Chu menghela napas lih, kemudian katanya, apakah kau membuat liang kubur itu untuk mengubur jenazahku kau, kau belum mati. Bong Tian Gak berseru tergagap. Kalau sudah mati, bagaimana mungkin bisa bicara jawab Jip Kau Chu hambar. Bong Tian Gak segera menggerakkan badannya seraya berseru lantang, jika kau belum mati, maka aku harus mencabut jiwamu, mengapa engkau hendak mencabut nyawaku tegur Jip Kau Chu tanpa berubah wajah. Bong Tian Gak tertegun oleh pertanyaan itu, setelah termenung sebentar, ia baru menjawab, Kau adalah pentolan yang menerbitkan berbagai keonaran dalam bulan, sebelum kau mati, dunia persilatan tak akan memperoleh kedamaian, Ku Lohosyo saja tak mampu mencabut nyawaku, apalagi kau, kau tak mungkin berhasil, jadi kau hanya pura-pura mati tanya Bong Tian Gak dengan perasaan bergetar keras. Aku jatuh tak sadarkan diri tapi tidak mati, ilmu silat Hwosyo tua itu memang sangat liai, sangat sempurna, cuma sayang dia, dia kenapa seru Bong Tian Gak cepat. Dia tak bisa hidup lebih tujuh hari, kata Jip Kau Chu. Mengapa tak dapat hidup lebih tujuh hari tadi? Dia telah menggunakan pertarungan adu jiwa yang bisa menyebabkan kedua belah pihak sama-sama terluka, pada kesempatan itu jalan darah Jin Meh dan Tok Meh Hwosyo tua itu telah kulukai dengan pukulan Soh Lijian Yang Sin Keng. Dia tidak segera tewas karena tenaga dalamnya sempurna, tapi akhirnya tak akan lolos juga dari kematian. Bong Tian Gak benar-benar terperanjat mendengar ucapan itu, sungguh perkataanmu itu apa yang ku ucapkan tentu saja sungguh-sungguh, para Sibong Tian Gak berubah hebat, dia tak menyangka jerih payahku Lohosyo untuk melenyapkan Jip Kau Chu dari muka bumi menjadi punah tak berbekas, dia tak segan mengorbankan jiwa sendiri dengan melakukan pertarungan adu jiwa. Baginya, asal Jip Kau Chu bisa dilenyapkan, sekalipun harus mati dia tak sayang, namun ia bertindak kurang teliti, sebelum memeriksa mati hidup lawan, ia telah berlalu begitu saja dan akibatnya usaha yang dilakukan selama ini menjadi sia-sia belaka. Tadi selagi Jip Kau Chu tak sadar, bila Ku Lohosyo mengetahui gadis itu belum mati tentu akan menambai, dengan sebuah pukulan mematikan, sudah pasti Jip Kau Chu takkan bisa hidup lebih lama. Bong Tian Gak pun menyesal mengapa tak memeriksa lebih dulu atau mungkin Jip Kau Chu memang belum ditakdirkan untuk mati. Terdengar Jip Kau Chu berkata, kau yang menjumpai aku mati ternyata tak tega membiarkan jenazahku terbengkalai di tanah terbuka, bahkan menggalikan liang lahat untuk mengubur jenazahku, meski aku tak jadi mati, namun kebajikan serta kemuliaan hatimu sungguh membuat aku terharu dan tidak akan melupakan kebaikanmu itu untuk selamanya, sementara itu pikiran Bong Tian Gak amat kalut, dalam keadaan dan kondisi seperti ini sudah seharusnya ia menampilkan diri dan menggunakan segenap kekuatan yang ada untuk menyelesaikan tugas Kulo Sin Cheng yang belum terselesaikan itu. Begitu niat itu melintas, Bong Tian Gak segera mengambil keputusan dalam hati, sesudah tertawa dingin, katanya, aku tidak peduli bagaimana ilmu silatmu, aku bertekad bertarung melawanmu, aku pun mengambil keputusan untuk tidak mencelakai jiwamu, sebagai ucapan terima kasihku atas kebaikanmu membuat liang lahat bagiku tadi, maaf kalau begitu sambil berkata dia segera maju sembari melancarkan sebuah tusukan kilat. Ilmu silat Bong Tian Gak sekarang telah mencapai tingkat yang luar biasa, tusukan itu pun disertai tenaga yang amat. Dasyat, itulah ilmu pedang terbang Cuan Sim Kiam Hoat, ilmu pedang penembus hati. Jip Kau Chu masih duduk di bawah pohon tanpa bergerak, menanti serangan itu datang, tiba-tiba saja dia menyentilkan jari tangannya ke depan. Bunyi bergemerincing yang memekakkan telinga berkumandang memecah keheningan. Sambil menarik kembali senjatanya, Bong Tian Gak mundur sejauh 3-4 langkah, kemudian serunya dengan terperanjat, hektometer, ilmu jari Tiam Go Anci betul, inilah Tiam Go Anci, ilmu sakti perguruan Mi Tiong Bun di Tibet. Kiu Kau Chu perkumpulan kami pernah memberitahu kau punya ilmu sakti aliran Mi Tiong Bun, nampaknya apa yang dialaporkan memang benar, kau maksudkan si nona berbaju merah itu ya, betul. Ni Kiu Ye U Bong Tian Gak memang sudah menduga gadis berbaju merah yang muncul di pagoda Leng Im Po, tah itu tentu merupakan anggota pot GWA Chin Kau, ternyata apa yang diduga memang betul, gadis muda itu adalah Kiu Kau Chu. Jit Kau Chu berkata lagi, hingga sekarang aku belum berhasil menduga riwayat hidupmu, tapi dari aliran ilmu silat yang kau miliki, bukan saja memahami ilmu silat Mi Tiong Bun dan menguasai seluruh aliran ilmu silat semua partai di kolong langit, bila dugaanku tidak salah hanya dua orang di kolong langit dewasa ini yang bisa mengajar seorang murid semacam kau ini, siapakah kedua orang itu tanya Bong Tian Gak keheranan. Pertama adalah Cong Kau Chu perkumpulan kami. Kau maksudkan Cong Kau Chu pot GWA Chin Kau seru Bong Tian Gak tertegun. Hari ini aku ingin kau bicara belak-belakan, benarkah kau utusan khusus yang dikirim Cong Kau Chu untuk mengawasi diriku semakin mendengar, Bong Tian Gak semakin bingung, tapi dari perkataan Jit Kau Chu ini pula dia tahu bahwa antara sesama anggota pot GWA Chin Kau sebenarnya saling tidak percaya dan curiga. Kemungkinan besar pot GWA Chin Kau terbentuk karena usaha Cong Kau Chu yang mempengaruhi orang dengan kekerasan. Sekarang Bong Tian Gak dihadapkan pada suatu masalah penting yang harus diputuskan dengan cepat, tanpa terasa dia berkerut kening sambil termenung. Dengan sorot metel, tajam Jit Kau Chu mengawasi wajah Bong Tian Gak lekat-lekat, gumamnya, selama puluhan tahun terakhir ini, suhu amat baik terhadapku, mengapa aku harus mencurigai dia mendengar perkataan itu, Bong Tian Gak mengangkat kepala dan memandang sekejap ke arah Jit Kau Chu, kemudian katanya, tadi Kulo San Seng telah berkata kepadamu, dari dulu hingga sekarang terdapat pentolan persilatan yang ingin menjadi raja dunia persilatan, coba berapa banyak orang yang tewas dengan nama rusak dan tubuh binasa? Bila mana kau pintar, sudah seharusnya berpaling ke jalan benar, mumpung sekarang masih belum terlambat, kau menginginkan aku berbuat apa? Tanya Jit Kau Chu dengan suara hambar. Melepas jalan sesat kembali ke jalan yang benar, Jit Kau Chu tersenyum. Kau belum menjawab pertanyaanku tadi serunya. Aku bukan anggota POT GW A Chin Kau jawab Bong Tian Gak. Oh, kalau begitu kau adalah muridnya murid siapa? Jian bin Huli Ban Li Biau mendengar itu kontan paras muka. Bong Tian Gak berubah hebat, tanyanya, kau pun kenal nama itu. Tidak ada nama Jagolai di dunia ini yang tidak ku kenal. Diam-diam Bong Tian Gak terkejut, dengan cepat dia berpikir, sebelum menemui ajal.